Sampai jumpa di video selanjutnya Yang senternya itu kecil-kecil tapi Wah cabai-rabai deh lumannya terang Nah biasa brand ini juga pernah bikin senter Yang senternya itu klaimnya paling terang di dunia ya Pasti teman-teman sudah tau ya Yaitu merek Imalen ya teman-teman ya Nah gue kebetulan tuh ada 3 buah senter Imalen Pertama itu gue ada LD70 BL50 Sama satu lagi tuh teman Imalen MS08 Jadi Imalen ini gue ada 3 buah nih teman-teman Nah Imalen LD70 ini Seingat gue ini salah satu senter gue yang paling kecil Yang lumannya paling gede Ya Klaimnya 4000 lumens tuh Bisa dilihat ya teman-teman ya Nah Lalu gue akan bandingkan dengan BL50 ya teman-teman Ini BL50 teman-teman Ya Nah Oke Gue mulai dulu dari Imalen LD70 ya Nah dia disini ada LCD nih Cuman Cuman tuh Cuman kayaknya LCD-nya udah error deh Nggak ada yang bisa kelihatan ya Jadi kalau dipencet dia udah nggak nyala nih Oke Nah ini senternya kecil Warna hijau Jadi kedua buah senternya warna hijau semua ya nih Ini senternya kecil banget tuh Bisa lihat LED-nya Refactor-nya Nanti gue tulis spek-spek singkat aja ya Untuk di senter ini ya teman-teman ya Nah Bisa lihat Kecil banget nih Ya Kalau tanya panas nggak? Wow udah pasti panas nih 4000 lumens Headnya kecil ya teman-teman ya Nah Lalu Dia ngecas disini Jadi dia ada kabel khusus tuh Yang buat ngecas Tidak bisa menggunakan kabel TAPC seperti biasa ya Kadang sih jujur Kalau misalnya Mau ngecas itu Kadang gue agak repot ya Mesti cari kabelnya ya Khusus ya Nah Beda sama IMA LNBL70 Yang Dia punya kabel itu TAPC Lebih gampang dicari ya teman-teman Aduh kameranya mau jatuh lagi Nah teman-teman Ini contoh kabel chargernya tuh Ya Jadi dia model ada maktet tuh Ditempel ke sini Ya jadi bisa ngecas Ya Nah jadi kalau Bawa LNBL70 Kadang mesti bawa kabel ya Kan gue kebetulan pake handphone Samsung Jadi kalau TAPC tuh Lebih gampang gue buat ngecas ya teman-teman ya Dikasih nih Ya Nah sekarang Gue akan ke IMA LNBL50 nih ya Senternya nih Tuh ya Bisa Dia ngecasnya disini nih teman-teman nih TAPC Oke Dia ada dua tombol dia Yang pertama disini Tuh kalau dipencet 5 lumen Pencet dua kali Dia ada UV tuh teman-teman Ya UV Nah ini lightnya nih teman-teman nih Dia pake XHP 70.3 Klaimnya 3600 Nanti gue akan tulis spek Singkatnya ya Atau simpelnya di Kolom video Seperti biasa ya Tuh Nah dia ada tombol di belakang juga teman-teman Ini buat ganti-ganti mode Tuh Isinya bisa keliatan ya Nah jadi dia enak nih Ada tuh yang berapa lumen Berapa lumennya Ya kan ada tindikan teru baterai Voltasenya Ya kan Kalau klik dua kali dia turbo Jadi kalau ketika kita butuh Yang moonlight Kita pencet sini aja teman-teman Low langsung Jadi dia ada dua tombol Gue juga pernah ceritakan teman-teman ya Gue tuh suka banget Center yang memiliki dua tombol Karena kadang pakenya lebih gampang ya teman-teman ya Nah Bentuknya unik ya Warnanya hijau juga teman-teman Dia bentuknya tuh gak bulat sekali loh Kayak bentuk apa ini ya Kalau gue liat sih kayak teropong Teropong di Apa ya Di senapan angin gitu ya modelnya Layarnya dia agak gede tuh teman-teman 5 lumen Oke Kalau untuk harga ya teman-teman ya Imalen LD70 itu 850 ribu BL50 itu 1 juta 50 ribu Ya bedanya sih Hampir 200 ribu ya Nah Jadi nanti teman-teman ada gambar yang nih Mau LD70 atau BL50 Kalau BL50 ini kebetulan baru keluar juga ya Dia ada empat warna Hijau, biru Abu-abu sama hitam ya Kalau gak salah Yang ini kayaknya lebih variasi Cuman standarnya warna Mirip lah Hijau Biru Hitam Kalau gak salah LD70 terakhir kali dia keluarin warna yang Fun ya Kayak Merah atau apa gitu ya Gue juga lupa Nah Kalau kita liat kedua lightnya tuh Yang satu reflektornya Orange pearl Yang satu smooth Oke Nah Kedua buah center nih Mereka internet baterai ya Teman-teman ya Kalau mau tau ukuran Gue coba taruh Baterai AA disini nih Kira-kira ukuran gini Aduh ini Aduh ini baterainya Geser-geser mulu nih Nah Kecil lah Untuk EDIC menurut gue sangat cocok Cuman ya itu Kalau pakai turbo-turbo terus Dia rada panas tuh teman-teman Ya Jangan ditanya soal baterai Ini centernya kan kecil Kapasitas baterai Otomatis kecil Kalau dimainin di high lumen Nah itu sih boros banget Pasti udah Oke Untuk EDC cocok Kedua buah center ini Bisa ngelock juga ya Klik 4 kali ya Oke Nah Sekarang Gue akan timbang Berat dari kedua buah center ini Ya Imaline LD70 Beratnya 88 gram ya teman-teman Kalau gue pegang Kayaknya BL 50 ini jauh lebih berat ya teman-teman BL 50 Tuh Pusat hampir mendekati 2 kali lipat ya Berat sih memang Oke Nah Nanti Akan muncul kedua buah spek Dari center ini Secara garis besar ya teman-teman Teman-teman tinggal lihat Mana yang nanti sesuai dengan kebulan teman-teman Gue ini lagi suka Imaline Apa tuh ya MS32 ya 200 ribu rumen Cuman belum bisa beli nih Mahal kali Ya kan Gue juga habis beli Nightcore MT2C Pro Sama EDC25 Ditinggu ya Reviewnya teman-teman Kemarin kan gue sempat posting di forum Pengen salah satu Tapi Aduh beda sehari Sudah tergiur langsung dua Oke Nah Udah lihat dengan jelas ya teman-teman ya Bentuk-bentuknya ya Tuh Sama-sama bisa Oh ini gak bisa pasang Tali deh teman-teman Landnya ini gak bisa nih Nah kalau ini bisa Ada disini Cuman Imaline LD70 Dia ada makanya disini ya Tapi kalau menurut gue Makanya tuh gak terlalu Kuat ya Jadi kalau taruh tuh Kadang dia suka mau Turun ya Karena mungkin Saya juga terang seberat ya teman-teman Hijau Oke Oke teman-teman Tinggal ditunggu pada saat malam harinya Kita akan lihat bagaimana Cahaya yang dihasilkan dari Ketubu Post Center ini Supaya teman-teman dapat gambaran nih Beda 200 ribu Gue lebih milih mana ya Oke Yang ini Atau yang ini Kalau yang ini Gue jelasin sekali lagi Secara lumayan Dia 4 ribu Ini cuma 3.600 Tapi ini ada UV ya teman-teman Oke Ditunggu malam harinya Thank you Malen LD70 Turbo Nyebar banget ya Malen LD70 Gue gak bisa lama-lama Karena Sudah mulai rada panas Nanti kantong gue bisa bolong Nah panas Imalen BL50 Kalau Imalen BL50 Di ujungnya itu Masih kelihatan ya Terang ya Gelap Siapa takut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bye г sub indo by broth3rmax